Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di KZ Channel Salam sejahtera selalu, dariku, KZ Channel Halo, apa kabar sahabat KZ Channel? Semoga kabar antum semua senantiasa sehat selalu Pada jumpa kita di video kali ini, saya tengah berada di area persawahan di Kampung Halaman Yang kebetulan, saya ada tugas untuk melakukan penyeprayan, atau penyemprotan pada tanaman padi, pada pagi hari ini Yang saya perkirakan di usia 60-65 hari, setelah tanam Beberapa hari ini, cuacanya agak kurang bersahabat nih Terkadang, di waktu siang atau di waktu sore hari, seringkali turun hujan Faktor cuaca seperti inilah, yang biasanya akan menimbulkan serangan hama, ataupun penyakit pada tanaman padi Yang dirasakan sangat mengkhawatirkan, bagi kami para petani, terutama sekali jika telah muncul serangan hama warang coklat yang satu ini Karena butuh ekstra kerja keras, jika sudah mulai terdapat gejala munculnya, dari serangan hama warang coklat ini Untuk menangani serangan hama warang coklat, kami hingga harus memakai cara ekstrim, hingga solar pun, terkadang jadi alternatif lain, untuk langkah upaya kami dalam menanggulangi serangan hama warang coklat Sahabat, nampak ya, kelihatan kan, banyak burung berterbangan Nah itu, menandakan bahwa, banyak sekali, hama-hama yang hingga pada tanaman padi kita Hama-hama tersebut yang dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, dan dapat mengurangi kesuburan, daripada tanaman padi itu sendiri Untuk aplikasi penyeprayan pagi hari ini, saya akan aplikasikan untuk tanaman padi, agar terhindar dari serangan hama warang coklat Dari serangan jamur, dan saya tambahkan amunisi pupuk gandasil, agar pertumbuhan buah padi jadi padat, kencang, bernas dan berisi Untuk amunisi insektisida yang saya pribadi gunakan, dalam menangani hama warang coklat ini, adalah, plenum, avidor, sidabas, aplaud, atau bisa kita pakai, salah satu di antaranya Saya juga pakai topsin, topsin, adalah obat fungisida, yang memiliki keunggulan kombinasi yang khas, dari sifat preventif, kuratif, dan sistemik Serta berspektrum luas, untuk mengendalikan jamur, penyebab penyakit pada tanaman padi Sahabat KZ Channel, semoga video ini, dapat bermanfaat bagi antum yang mungkin tengah mencari sebuah solusi, dalam menangani serangan hama warang coklat pada tanaman padi Sahabat, jangan lupa like, dan subscribe channel ini, supaya saya terus semangat, berbagi manfaat Sampai disini dulu, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa, pada jumpa kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh